Sekarang saya mau bahas cara menentukan entry point ketika trading Seperti yang bisa dilihat selalu saya pakai RSI, itu cara saya menentukan trading Pertama-tama kita lihat support dan resistance nya dulu Begitu, pertama untuk kita cari daerah support Kita lihat disini Januari Ini kita mengambil support nya disitu Kenapa mengambil disitu ketika harganya mantul Dia membentuk seperti ini Kayak siku gitu ya Nah makanya itu jadi support Saya kasih biasa gambar merah Support berikutnya ada disini Nah Kita cari udah gampang kan Begitu Kita cari support Nah kalau yang terdekat sini Carinya disini support nya Cari lagi Dera sini Disini Terus ini disini Yang disini Nah Resistance nya saya pakai Ketika dia mantul Oke misalnya disini Ini resistance Masih gambar warna putih Contoh saya Ini resistance Ini resistance Ini resistance juga disini 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 juga Orang lebih ini sama Ini disini resistance Disini resistance lagi Jadi ketika kita Melihat seperti ini Ini gambar daily Nah Yang paling penting Adalah kita Bagaimana menentukan Entry nya Kalau di Indonesia Cuma bisa Entry by Jadi kita Masuk Posisi by Kalau posisi by Biasanya Saya ngambilnya pakai Parallel channel Begitu Saya ngambil dari Bugi musahkan Begini Nah Kurang lebih seperti ini Kenapa Seperti itu Saya pilih Resistance nya ini Di daerah Saya nganti di Warna hijau Saya pilih itu Karena Dia disini Dilewati Banyak Terjadi rejection 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 Apakah disini Nanti akan terjadi rejection Kita lihat aja Besok Begitu Bisa lagi Nanti Kita kasih Disini Terset 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 Menanti Terset kita bisa lihat, kita cari yang sering dilewati tapi jangan sampai dia melewati badan candle nya nah jadi disini 4 kali kena rejection disitu nah berarti nanti area sini bisa terjadi rejection jadi ketika trend nya dia begini berarti masih downtrend kayak disini dia menjebol kita sudah lewat nah ketika kita bikin garis trendline disini kita sudah bikin misalkan begini misalkan contoh nih saya ambil misalkan kayak begini ketika harganya misalkan belum ada disini gitu ya saya pengen nentuin garis trendline yang misalnya kayak begini oke ini enak kalau pakai yang pro jadi kalian kalau mau daftar link ada di deskripsi gitu ya nah itu ada lagi ada promo 50% gitu tapi bayarnya per tahun yang pro cukup gitu kita gak pakai banyak-banyak yang penting bisa latihan buat reply gitu nah trendline yang adalah begini kita lihat ada begini tapi ini upperline nya itu cuma ada satu begitu ini dia disini udah bikin lower low begitu jadi kalau saya biasanya kayak begini 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 begitu nanti saya biasanya ngambil garis tengahnya begini begitu ini saya ganti jadi warna biru jadi jadi disini eh trendline nya kayak gini disini ada satu dua tiga kali rejection semacam kayak begini jadi kayak begitu kita bikin garis trendline nya seperti itu jadi kan kita lihat trendline nya dia turun nah kita coba kita lihat perjalanannya begitu nah jadi ketika dia sudah jebol yang disini begitu misalkan misalkan begini oke misalkan begini oke misalkan begini disini trend nya di jebolin disini begitu nah biasanya saya akan gabungin yang disini dengan yang disini begitu begitu nah seperti ini saya akan bikin seperti ini trend nya begitu kalau dia jebol lagi kita baru pakai support dan resistance kemarin juga ada banyak gap disini begitu nah ketika dia sudah disini kita lihat support dan resistance nya oh dia kemarin disini ada gap bisa kebawah lagi begitu disini juga ada gap bisa kebawah lagi nih gitu jadi white and see jalan gitu tapi disini kita bisa cek nih support dan resistance nya gitu tapi kita kan lagi mau nentuin arah trend dan posisi entry begitu kalau mau entry bisa aja kemarin disini kan memang memang banyak terjadi pembalikan arah ya disini nih ini mantul disini mantul dan disini kena rejection rejection begitu nah kalau saya biasanya white and see white and see nah ketika yang tadi yang disini dia break trendline kesini nah saya white and see nah ketika dia sudah break disini berarti dia masuk ke trendline trendline nya lagi begitu kan ketika dia masuk trendline nya nah biasanya saya ambil open posisi buy begitu kenapa open posisi buy jadi jadi saya pakai eh semacam kayak begini jadi misalkan saya buy begitu pick up tapi kemarin open get up ini susah juga begitu ini 416 ini 420 ini biasanya saya nunggu sih begitu saya nunggu di area sini biasanya ini saya nunggu di support disini saya lihat targetnya saya kemana kemana nih gitu kalau target di TPKTT misalkan di area sini atau di area di area sini misalkan disitu ya kan ini disini dia kan sebelum patah dia ada disini nah jadi target saya disitu berarti target saya 24% 10% saya biasanya ambil satu banding dua berarti berapa 10% misalkan tapi saya biasanya enggak sampai 10% gitu saya biasa nah ambil adalah disini nih gitu jadi low nya yang di sini low yang disini ya gitu, jadi kalau saya biasa lebihin dikit nah biasa disini 7% gitu saya nunggu biasanya gitu ini saya lupa ini oke, biasanya saya gitu nah kita coba lihat lagi apakah misalkan yang disini, tapi dia open gap up udah saya bisa pasang disini kita tes misalkan disini ini latihan buat namanya testing latihan trading kita coba tes terus nah disini belum turun terus dia naik terus nah kita stop dulu disini ketika dia udah di break disini disini dia balik lagi nih ini kan channel 1, channel 2 ini garis ini channel 1 disini channel 1, sini channel 2 dia udah mulai masuk break ke channel 2 gitu, tapi mantul ke bawah lagi ke channel 1 naik lagi, mantul lagi nggak kuat, turun lagi naik lagi, nah disini dia udah mulai konsolidasi di channel 2 tapi dia bikin lower low lagi nih nah gitu biasanya yang saya nunggu itu ya udah gitu, nanti aja gitu saya cut gitu, karena wet NC dulu biasanya saya gitu ketika dia sudah bikin lower low dari yang sini itu di closing di bawah sini saya tunggu dulu padahal dia udah di channel 2 jadi kemungkinan dia bisa balik ke channel 1 testing di support sini atau di area sini yang tadi nih disini kita coba lihat nah disini dia bikin lower low lagi lower low lagi nah turun terus tuh lemah dia bikin lower low lagi gitu jadi kita kalau mau entry nunggu begitu begitu saya biasanya gitu nunggu dulu begitu nah oke jadi stop dulu ketika dia sudah bikin lower low dari sini nah dia bikin konsolidasi begitu ya kan biasanya ketika dia sudah bikin konsolidasi kita tes misalkan dia mau kemungkinan ngetes yang disini nih gitu sebelumnya dia jatuh kita lihat RSI nya disini nah tes yang disini kita tes nih misalkan nih di area sini kalau kita masuk di area sini berapa nih RSI 11% kalau 11% berarti minimal 5% misalkan 13% ini ya misalkan disini kita pakai lower low nya dari yang sini nih ini 292 jadi saya pasang 292 jadi saya pasang 292 biasanya gitu ganti stop level 292 oke 292 2,8 ini kita tes 36 36 gitu oke 12% ini 3% gitu 1 banding 6 oke lah gitu maksud saya gitu karena disini sudah bikin konsolidasi begitu dia bikin konsolidasi konsolidasi gitu gitu disini juga kita bisa tes kalau saya lihat begini kalau lihat dari area saya juga kita lihat juga disini dia ada higher high disininya lower low harganya gitu nah setelah bikin konsolidasi ada konfirmasi oh dia disini ada apa namanya eh Divergent bullish Divergent disebutnya nah ini spekulasi buy karena Divergent itu berlaku kalau harganya besoknya itu naik begitu ya kalau besoknya harganya turun yaudah nggak berlaku makanya kalau kita entry disini ini gitu di 298 jadi kita pakenya lower low nya ini 292 kalau dia break 290 dia berarti bikin lower low berarti Divergentnya nggak berlaku makanya kita bikin disini gitu stop loss nya target kita disini arah SI nya yang disini begitu gitu paham ya begitu jadi ketika dia dapat entry lumayan kan 1 hari 2 hari 3 hari 4 hari 5 hari 6 hari dapat disini ya kan gitu dapat 12% gitu kalau target berikutnya ada di disini nih jadi setelah target disini ada lagi disini gitu kita lihat peak nya disini itu harganya disini di 372 di 372 nah ini pas di 372 begitu ya ya disini turun begitu itu bisa buat entry kalau dia sudah bikin konsolidasi begitu kalau kayak disini disini belum ada divergen begitu begitu ya jadi kalau disini juga dia sudah masih belum ada divergen makanya jangan masuk begitu nah ketika dia break disini ini bukan divergen ini open gap nya dia open gap up jadi jangan masuk begitu disitu kita bisa lihat open gap up ya kan ini pembukaan 296 ini kemarinnya closing nya 294 jadi white NC lagi begitu begitu nah makanya saya bilang kalau saya dia open gap down saya ambil spekulasi buy misalkan disini 5 Juli spekulasi buy begitu ya spekulasi buy ngambil dia closing nya di sini 222 open nya 224 eh closing nya 230 open nya 224 biasanya saya langsung masuk begitu begitu target nya dimana target nya itu minimal itu ya bisa juga disini disini begitu 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 kita tes bisa nggak misalkan itu kita tes ngambil disini target kita di eh closing nya 294 294 dapet tuh begitu nah disini 294 28% ya sedangkan kita eh ini ngambilnya itu stop loss nya di bawah sini ini 222 222 misalkan situ stop level nya 222 jadi risk nya 2,6 target nya 1 banding 10 gitu jadi ketika di open gap down nah entry jadi entry nya itu 2 tick 226 gitu open nya 224 masuknya 226 begitu target nya di RSI nya begitu sebelum patah nih RSI nya tuh begini ya begitu lumayan kan 2 hari udah dapet tuh begitu 2 hari langsung 28% ya jadi begitu itu cara entry nya ya kita tes lagi ini udah udah lewat oh belum nah dia naik lagi tuh ini kios gitu nah kios ini target berikutnya kita lihat di RSI sini gitu berarti di 362 kalau misalkan entry nya disini jadi ketika dia break penutupan disini dia berarti kan sudah melewati kita tes ngambil disini nah yang 20% gitu itu untuk kita cara entry di cara entry trading kita mau di saham di forex apapun juga bisa begitu cryptocurrency juga sama entry nya begitu kita tentuin dulu pertama trend nya lagi bergerak kemana kita bikin channel nya dia jadi ini channel 1 ini channel 2 ketika dia break channel 1 kita kita ambil disini begitu bukan disini kenapa ngambil disini begitu karena kan ini udah di luar line nya channel nya jadi channel berikutnya disini kita ngambil disini sebenarnya disini udah mendekati channel nya kalian bisa lihat disini ketika dia sudah break disini begitu oke ketika dia sudah break kita wait and see begitu jangan break terus ketika dia sudah break naik baru kita masuk gitu nah disini hampir sebenarnya begitu begitu ya tapi disini udah open gate down begitu jadi dari saham gorengan macam kilos pun kita bisa sebenarnya trading dengan aman begitu asal disiplin begitu karena ini gorengan makanan enak tapi penyakitan kalau kamu makan gorengan banyak-banyak apapun makanan gorengan bikin sakit kalau dikit boleh begitu sama artinya portfolio kalian trading di saham gorengan ini duduk hati-hati begitu disini 12% disini juga enak banget begitu ya begitu untuk cara dalam trading di saham crypto ataupun di forex begitu sekian sekian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati